...warga yang melanggar jam malam. Rekaman di media sosial menunjukkan sekelompok polisi menyeret beberapa penduduk yangon keluar dari rumah mereka dan memukuli mereka di jalan pada Jumat malam 12 Maret. Perekam video mengaku juga mendengar keributan dari dalam rumah yang mengindikasikan terjadinya pemukulan terhadap penghuni. Jam malam di Myanmar diterapkan mulai pukul 20 waktu setempat. Jam malam diterapkan sejak maraknya aksi protes menentang kudeta militer di Myanmar pada awal Februari 2021. Rekaman video lainnya menunjukkan para prajurit di lorong di tengah suara tembakan berkali-kali. Media setempat mengatakan, setidaknya dua orang tewas ketika protes terus berlanjut pada malam hari saat para aktivis menyuruhkan lebih banyak orang untuk turun ke jalan untuk menandai peringatan kematian seorang pelajar pada tahun 1988 yang memicu pemberontakan melawan pemerintah. Para pemimpin Amerika Serikat, India, Australia, dan Jepang berjanji untuk bekerja sama memulihkan demokrasi di Myanmar di mana kekerasan telah meningkat ketika pihak berwenang menindak protes dan pembangkangan sipil. Dari Yangon Myanmar, kontributor Nusantara TV melaporkan.